. Lionel Messi, bisa mengukir dua rekor langkah, saat Paris Saint-Germain PSG bertanding melawan Olympique Marseille nanti. Paris Saint-Germain akan bertanding melawan Olympique Marseille, pada pekan ke-25, Liga Prancis 2022 atau 2023. Sedangkan, duel tersebut bakal tersaji di Stadion Velodrome, pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, waktu setempat atau Senin pukul 2.45 waktu bagian Indonesia. Menghadapi Marseille, mega bintang PSG, harus bisa mengukir dua rekor dalam sepanjang karirnya, sebab alasannya. Pertama, jika mampu mencetak satu gol, maka, Messi, akan menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mampu mencetak 700 gol di ranah klub. Sebelumnya, pemain pertama yang mampu mencapai jumlah gol tersebut adalah rival abadi Messi, yaitu, Cristiano Ronaldo, yang sekarang sudah bermain di klub Arab Al-Nasar. Ronaldo sendiri, telah mengemas gol ke-700 di kancah klub, saat masih di, Manchester United, waktu itu bertanding melawan Everton dalam pekan ke-10, Liga Inggris, 2022 atau 2023 pada, tanggal 9 Oktober tahun 2022. CR7 sendiri, saat kini, sudah membukukan 706 gol, di level klub, setelah mencetak satu gol, saat Man United bersua FC Sheriff, dan lima gol bersama klub barunya, Al-Nasar. Dan, Ronaldo membutuhkan 954 laga untuk, mencapai angka 700 gol. Dengan jumlah partai yang dibutuhkan oleh Ronaldo itu, maka Messi bisa membuat malu sang rivalnya itu. Pasalnya, La Pilga bisa menorehkan 700 gol dalam jumlah laga yang lebih sedikit. Seperti yang dilansir bolasport.com, dari situs Messi versus Ronaldo, Messi bisa mencetak 700 gol di klub hanya dalam waktu 840 laga saja. Dan yang kedua, Lionel Messi, bisa menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mengemas 800 gol. Syaratnya adalah, dia harus mencetak 3 gol ke gawang Marcel nanti, tantangannya, andai saja bisa membuat hat-trick lagi ke gawang Marcel nanti, maka pundi-pundi gol La Pilga, akan bertambah dari 797 gol, menjadi 800 gol. Jumlah gol itu pun, akan membuat Messi menyamai Ronaldo, yang sebelumnya telah mencetak 800 gol, di sepanjang kariernya. CR7 membuat gol ke 800, pada tanggal 3 Desember, saat Manchester United, mengalahkan Arsenal, di pekan ke-14, Liga Inggris 2021 atau 2022. Ronaldo membutuhkan 1.095 laga untuk mencetak 800 gol. Adapun Messi bisa mencetak 800 gol dalam 1.012 laga saja. Nah, mendengar cerita ini, bagaimana tanggapan kalian bro? Coba deh tuliskan di kolom komentar, dan, jika video ini bermanfaat, buat kalian, jangan malu-malu klik tombol, like dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya, Bravo Olah Raga!